Jalan Raya Pantura-Keraton Jalan Raya Pantura-Keraton Intensitas hujan yang sangat tinggi dan berlangsung selama berjam-jam dalam dua hari terakhir membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan terendam banjir selasa 9 April 2024 pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan merilis setidaknya ada lima wilayah di Kabupaten Pasuruan yang terdampak banjir yakni Kecamatan Bangil, Kraton, Pohjentrek, dan Gondang Watan. Untuk Kecamatan Bangil, banjir menggenangi pemukiman warga di Desa Kalianyar, Tambakan serta Kelurahan Kidul Dalam dan Kali Rejo. Di Kecamatan Kraton, ratusan rumah warga Tambak Rejo juga terendam. Genangan air juga memasuki rumah warga Desa Pekoran Kecamatan Rembang serta Desa Sekar Putih di Kecamatan Gondang Watan. Dan di Kecamatan Pohjentrek menjadi wilayah paling parah, tepatnya di Dusun Duyo, Desa Sukorejo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi menjelaskan, curah hujan dalam dua hari terakhir sangat tinggi baik di wilayah hilir maupun hulu. Bahkan pada Minggu 7 April kemarin hujan turun selama seharian di wilayah atas seperti Purwodadi, Pandaan, sampai di wilayah Tosari, Puspo, dan lainnya secara merata. Belum lagi air laut dalam kondisi pasang pada Senin 8 April kemarin membuat sejumlah daerah aliran sungai tak dapat menampung debit air seperti Sungai Ulang, Sungai Petung, dan Sungai Kedung Larangan. Hujan merata selama seharian kemarin malam ditambah air laut dalam kondisi pasang sehingga sungai-sungai di Kabupaten Pasuruan meluap dan masuk ke permukiman warga. Jumlahnya ya ribuan rumah, kata Sugeng, di sela-sela monitoring banjir di desa Sukorejo selasa 9 April 2024 pagi. Dari semua wilayah terdampak, banjir paling parah terjadi di Dusun Duyo, desa Sukorejo, kecamatan Pohjentrek. Ketinggian air mencapai hampir 2 meter, sedangkan di wilayah lainnya rata-rata antara 30 hingga 50 cm. Di Dusun Duyo paling parah sampai tinggi banjir mencapai 170 cm, singkatnya. Dijelaskan Sugeng, banjir mulai terjadi sekitar pukul 2 dini hari dan sampai sekarang masih belum surut, kecuali di desa Sekar Putih, kecamatan Gondang Wetan. Dijelaskan Sugeng mengimbau kepada masyarakat untuk waspada sebab potensi banjir masih ada mengingat sejak pagi ini hujan kembali turun secara merata di sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Kalau di desa Sekar Putih sudah surut, tapi yang lainnya masih berlangsung, kami himbau untuk tetap waspada, apalagi sekarang hujan juga masih turun pungkasnya. Jalur Pantura Pasuruan Surabaya tepatnya Jalan Raya Tambak Rejo, kecamatan Kraton. Kabupaten Pasuruan Lumpuh total akibat terendam banjir selasa 9 April 2024 pagi. Pantauan di lapangan banjir mengepung jalur Pantura mulai depan Masjid Raya Kraton hingga simpang tiga tambak rejo kemacetan tak terhindarkan, terutama dari arah Surabaya menuju kota Pasuruan. Tak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir hingga membuat kendaraannya mogok. Namun kebanyakan mereka memilih putar balik melewati kecamatan Sukorejo ataupun Purwosari. Polisi pun akhirnya menutup akses jalan di sekitar TKP demi keselamatan pengguna jalan. Cari jalan alternatif, masalahnya air melupir banyak kendaraan yang mogok. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Agus Prayitno menegaskan sampai saat ini jalur Pantura di desa tambak rejo masih ditutup untuk semua kendaraan. Sebab ketinggian air banjir masih belum memungkinkan untuk kendaraan bisa melintas dengan aman. Semua demi keselamatan pengguna jalan. Karena genangannya cukup tinggi. Daripada banyak yang nekat menerobos. Maka kami putuskan untuk menutup jalur kendaraan sampai air surut dan jalan bisa dilewati. Kata Agus saat ditemui di lokasi. Sebagai jalur alternatif, Sat Lantas Polres Pasuruan Kota mengarahkan semua kendaraan roda 4 untuk lewat jalan tol. Sedangkan untuk roda 2 yang dari arah Surabaya diarahkan menuju kecamatan Rembang dan yang dari timur diarahkan melalui Simpang 3, Kraton Keselatan. Warung Dowo menuju Sido Giri yang kondisinya terendam banjir. Bisa Anda lihat kondisinya. Jalan ini banjir ketinggian antara... Semua kendaraan roda 4 kami minta lewat tol dan untuk motor bisa putar balik lewat Rembang yang dari barat dan yang di timur lewat Simpang 3, Kraton Keselatan, Himbaunya. Terima kasih. Terima kasih.